Bismillahirrahmanirrahim Aku ini sanya Ada yang bertanya Tentang persyaratan Atau hukum yang berkaitan dengan Pemakaian sandal di masjid Baiklah Mungkin yang dimaksud sama Sang penanya disini ialah Salat di masjid Salat menggunakan sandal di masjid Tentang masalah ini Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala Di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Beliau menukilkan Ittifakul ulama Kesepakatan para ulama Al-Ibah Hatih Tentang kebolehannya Faham ya? Dia menukilkan Kesepakatan para ulama Tentang kebolehannya Hatta Syiah Zaidiyah Sampai Kelompok Syiah Zaidiyah Yang menisbatkan dirinya Kepada Zaid bin Ali Zaid al-Azidin Juga Dalam buku-buku mereka Menyatakan kebolehannya Kemudian setelah itu mereka ikhtilaf Beda pendapat tentang sunnahnya Sunnah Ataukah Tidak Wasawatu khanafitina Azzaikumullah Dalam masalah ini Ialah Sebab Anjuran Untuk Solat Mengenakan Sandal Dikarenakan Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Yang banyak Tentang masalah ini Di antaranya Beliau memerintahkan Para sahabatnya Untuk Solat Di sandal Dalam rangka Menyelisihi Kaum musyrikin Dalam rangka Menyelisihi Ahlu kitab Riwayat Riwayat-riwayat seperti ini Kaumfitina Azzaikumullah Sesungguhnya Mengandung pengertian wajib Namun Yang membawa dia Kepada Makna sunnah Istihbab Ialah Riwayat-riwayat yang lain Yang menjelaskan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Salla Hafian Wa mutanahila Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Pernasolat Dalam keadaan Telanjang kaki Tambah sandal Dan juga Pernasolat Mutanahil Dalam keadaan Beliau Pakai sandal Dan semuanya Sahihah Sahih Sehingga Tarikatul jama'nya Cara Mengompromianya Ialah Bahwasannya As-salat In-ni'al Salat Menggunakan sandal Itu ialah Mustahablah Dianjurkan Termasuk sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Namun Itu tidak mutlak Untuk Semua sandal Tetapi Harus Dengan Beberapa Ketentuan-ketentuan Beberapa Persyaratan-persyaratan Yang disebutkan Dalam Beberapa Riwayat yang lain Yang pertama Ialah Sandal tersebut Suci Walaupun Tidak baru Paham ya Suci Walaupun Tidak baru Suci dari kotoran Dan Suci dari Najis Dengan Nas hadith Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Ta'ala'anhu Indah bidawud Waghairihi Dengan syarat yang sahih Bahasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Benda bersabda Dengan Makna Seperti yang Disebutkan tadi Benda siapa Yang Hidang masuk ke masjid Maka Hidanglah dia Melihat pada Sandalnya Sepatunya Atas sandalnya Ada Melihat Ada Disitu Ada kotorannya Dan Adisnya Faliyamsahhu Al-Ar Hidangnya dia Mengusapkannya Di atas tanah Kemudian Faliyusallihih Dipersilakan Diasrat Di sandal tadi Menunjukkan Persyaratan utama Ialah suci Dari najis Suci dari kotoran Paham ya Kalau kemudian Sandal tadi itu Ada kotorannya Atau Ada najisnya Maka Bisa Dipersihkan Dengan Tanah Dengan tanah Hal Hal Kemudian juga Hanabitina Azagumullah Secara khusus Pada Masjid-masjid Yang sekarang ini Yang Pakai keramik Ada yang Pakai Karpet Ada yang Misalnya Maka Tentunya Sandal tadi Diupayakan Jangan sampai Menimbulkan Atau meninggalkan Bau-bau yang Gak sedap Misalkan Apa namanya Sandal tadi itu Mablu lah Hah Pasah Baru dipakai Wubu Di tempat Wubu Masih mengucur Airnya Dibawa masuk Dalam masjid Yang berkarpet Itu nanti Akan bisa meninggalkan Bau yang gak sedap Orang yang sujud Disitu Hah Dikiranya Sajadah Ala baulin Hah Dikiranya Dia sujud Di atas Pipisnya orang Padahal Demikian Padahal itu air Yang mengendap Dalam karpet Yang menimbulkan Bau yang Kurang sedap Pakai Wadham himbab Ada Fakat Untuk Ihtiram Masjid Kepada Mojok Hewanya Dimatikan satu Dimatikan satu Supaya jangan Belah Jangan Belah Haywa Ya Allah Istami Balik 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 Masjid Allah Sekiraja Resiko Yang di depan Haywa Faham ya Haga Di bawakan Di bawakan oleh beliau Riwayat Riwayat Dengan masalah ini Sekaligus Redu subuhat Membantah Subuhat Subuhat Seputar Masalah ini Bahkan beliau Menukilkan dari Alimam Al-Tahawi Abu Jafar Al-Tahawi Bahwasannya beliau Menjelaskan Dalam kitabnya Syarah Ma'anil Azhar Hadis Hadis tentang Disyariatkannya Salat Menggunakan sandal Itu mutawatirah Hadis Mutawatirah Namah Namun Yang perlu diingatkan Disini Dan ini pula Yang diingatkan Dalam para ulama kita Masyikuna Diingatkan Al-Syeikh Al-Syeikh Dalam Asyarah Al-Mumti' Wah Kala Masyikul Yaman Secara khususnya Namah Dari Talabahnya Ashimu bin Hadi Mereka semuanya Mengingatkan Dalam masalah Seperti ini Untuk mengamalkannya Di masjid-masjid Kaum muslimin Sekarang ini Itu harus Dipertimbangkan Al-Masaleh Wal-Mafasir Dipertimbangkan Maslahatnya Dan Maksadatnya Namah Jangan sampai Kemudian Terlalu semangat Semangat Yang berapi-api Untuk Menjalankan Sunnahnya Rasul Kemudian Asal Salat Pake sandal Di semua masjid Kemudian Masyarakat Yang geger Dalam Kehidupan Belum Mendapatkan Penjelasan Belum Mendapatkan Keterangan Keterangan Yang ilmiah Belum Mendengarkan Riwayat-riwayat Yang sahihat Dengan masalah ini Langsung Masuk Maksudnya Mereka Yang pakai Karpet Yang empuk-empuk Itu Pake sandal Apa kiranya Langsung Kiamat Kiamat Suhra Menimpa Mereka Allah Sehingga Dipertimbangkan Al-masalah Wal-masalah Begitu Itu Kalau di Mesidnya Komuslimin Kalau di Mesidnya Kalian Sendiri Di kalangan Para santri Pakai Sandal Semoga Masalah Tapi dengan Syarat tadi Dengan ketentuan Ketentuan Yang disebutkan Dalam Riwayat-riwayat Hadithnya Rasulullah S.A.W Paham ya Nah Ya ini Jangan sampai Kemudian Membuat Lari Masyarakat Membuat Lari Kau muslimin Yang awam Yang juhalak Dari Da'wah Islamiyah Da'wah Salafiyah Hanya Dengan Atau Dengan Sebab Atau Dengan Lantaran Melaksanakan Salat Pakai Sandal Tadi Ini Tanbihun Muhim Tanbih yang Penting Yang disyafirkan Dari Para ulama Kita Salah khusus Atau Di Yaman Secara Umumnya Semua Masjid-masjid Yang ada Bisa Dikatakan Cuman Di Darul Hadith Dammat Saja Praktek Pengamalan Assalat Salam Dalam Keadaan Marakis Ahli Sunnah Disana Banyak Tidak Cuman Di Saudah Dammat Saja Tapi Disana Ada Darul Hadith Di Ma'bar As-Syeikh Muhammad Al-Imam Juga Ada Disana Marakis As-Syeikh Muhammad Bin Ibrahim Malusabi Di Dari Hudaydah Juga Ada Marakis As-Syeikh Abdullah Aziz Burai Di Mafraq Hudaysh Namanya Mafraq Hudaysh Kemudian Juga Ada Marakis As-Syeikh Abdullah Bin Osman Zamari Di Zamar Juga Ada Marakis As-Syeikh Abdullah Mar'i Di Syir Kemudian Juga Marakis Beberapa Ikhwah Di Adan Mereka Memiliki Sekian Banyak Masjid Namun Mereka Belum Bisa Menerapkan As-Solat Dikarenakan Masjid Mereka Itu Dipergunakan Untuk Orang Umum Semua Orang Salat Di Tempatnya Mereka Sehingga Susah Untuk Memberikan Keterangan Keterangan Terus Siap Hari ini Masjid Karena Sulit Sehingga Pertimbangan Masjid Wal Mafsada Belum Bisa Diterapkan Di Sana Akhita Ikhwan Itu Menunjukkan Tanbih Yang Disebutkan Tadi Oleh Para Masyair Itu Mereka Lakukan Di Tempat Mereka Masing-masing Allah Allah Apabila Mengimami Di Masjid Umum Mana Yang Lebih Baik Di Mihrab Atau Tidak Ini Juga Sama Dengan Bekara Yang Disupukan Tadi Bekara Mihrab Yang Disilakan Dalam Bahasa Syariat Al-Mazhabih Al-Mazhabih Itu Termasuk Menelbidah Termasuk Kepidahan Dan Yang Mengatakan Demikian Banyak Dikam Para Ulama Syekh Rahimah Punya Bahkan Khas Pembahasan Khusus Masalah Ini Dalam Sisi Bawa Demikian Pula Para Masyair Yang Lainnya Punya Khusus Masalah Ini Tentang Bidah Mihrab Syekh Muhammad Ibrahim Al-Usshabih Punya Kitab Al-Qawlus Sawab Di Bidah Ilmihrab Jika Syekh Yahil Hajuri Hafiz Allah Ta'ala Warra'ah Punya Kitab Khusus Fathul Wahhab Kita Semuanya Membahas Tentang Bidah Mihrab Sekarang Para Ulama Tentang Bidah Mihrab Sekarang Kasusnya Kamu Disurung Imam Di Masjid Orang Kampung Orang Umum Yang Belum Sampai Kepada Mereka Ilmu Tentang Bidah Mihrab Tadi Oke Faham Ya Nah Ini Dalam Masalah Seperti Ini Perlu Yang Namanya Ta'alimun Nas Mengajarkan Kepada Masyarakat Kepada Mata Manusia Ulum Ilmu Ilmu Agama Mereka Setelah Mereka Sampaikan Hujjah Disampaikan Ilmu Disampaikan Agam Misalnya Mereka Faham Setelah Itu Baru Diamalkan Di Tengah Tengah Mereka Sehingga Mereka Ketika Mengamalkannya Mantap Ala Ilm Mengamalkan Di Atas Ilmu Dan Di Atas Bimbingan Paham Ya Kalau Misalkan Kamu Tidak Kuat Hati Kamu Tidak Kuat Untuk Sholat Di Mihrab Tadi Ya Sudah Kamu Nolak Jangan Mau Ngimami Sudah Bapak Aja Yang Jadi Imam Ahlul Baid Orang Yang Punya Apa Namanya Yang Demisir Di Tempat Ini Sekarang Sudah Sekali Kali Susah Artinya Kamu Gimana Kamu Mengerti Bidahnya Mihrab Wakam Salat Di Tempat Yang Kamu Yakin Ke Bidahannya Tidak Mantu Kamu Menerangkan Akhirnya Dengan Hikmah Kamu Tolak Maaf Pak Yang Bapak Sejala Sebagai Imam Mera Di Di Amad Insya Allah Lain kali Kita Menyanyi Bapak Yang Ada Lain Kala Itu Nanti Kalau Ngerti Hukum Mihrab Ata Bidah Dirubah Nah Bapak 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 Boleh Khusususkan Sandal Untuk Di Masjid Ini Gara Contohnya Seperti Ini Ketika Dibahas Tadi Tentang Permasalahan Salat Menggunakan Sandal Itu Bukan Kemudian Sandalnya Dispersiapkan Di Rak Masjid Sandal Khusus Untuk Salat Di Masjid Ada Begitu Itu Kalau Apa Gunanya Rasulullah S.A.W. Bersabda Dengan Riway Tadi Abu S.A.W. Tadi Kalau Ada Kotorannya Kamu Kamu Sab Apa Gunanya Beli Mengatakan Demikian Riway Tadi Menunjukkan Sandal Yang Biasa Kamu Pakai Sehari Hari Yang Biasa Kamu Pakai Apa Nama Kesawah Kamu Nyangkul Sawah Kamu Yang Biasa Kamu Pakai Ketambak Kamu Atau Rumahnya Kamu Itu Yang Kamu Pakai Untuk Salat Di Masjid Makanya Tadi Itu Diharuskan Dikasih Ketentuan Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Tersebut Sebelumnya Bisa Faham Ya Begitu Kalau Mengamang Sunnah Kelondongan Dan Kemudian Setengah Setengah Gitu Gimana Ya Sudahlah Saya Tak Beli Sandal Baru Kemudian Tak Taruh Di Ujung Masjid Sana Taruh Pas Salat Saya Naik Ke Atas Pakai Sandalnya Salat Sunnah Ini Gekak Kelondongan Allah Masjid Bagaimana Kalau Disuruh Ngimami Tetapi Tidak Ada Sutroh Nyari Sutroh Kok Bingung Sutroh Lebih Gampang Kamu Nyari Sutroh Tidak Nyari Apa Biasanya Kalau Orang Kampung Itu Ada Tempat Yang Mijik Pajang Sudah Kamu Tari Kedepan Sudah Gampang Allah Mista Tayyum Bismillah Bismillahir 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 Muhammad Ibn Bashar Apa Lakobnya Ini Ya Khana Jundi Muhammad Bashar Apa Kelarnya Gunder Lah Akta Tayyafi Ada Buli Yaman Muhammad Bin Bashar Apa Kelarnya Memang Susah Harus Dicarikan Orang Yang Ada Affan Affan Lali Affan Ya Si 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 Hmm Anda Marjan Pundar Bukan Gunder Ya Fana Jundi Pundar Pake Bak Pundar Apa Artinya Pundar Itu Ya Fana Marjan Musa Ngerti Punder Gitu Wajar Itu Pake Bahasa Arat Pundar Artinya Bandar Ya Artinya Bundar Bahasa Alat Bandar Bahasa Lampung Artinya Apa Hah Akhalid Ini Menggambarkan Apa Ini Ini Menggambarkan Bahwasannya Muhammad Bin Bashar Itu Orang Yang Banyak Periwayatannya Wasiul Ilm Yang Luas Ilmunya Sehingga Dikatakan Sebegih Pundar Ada Muhammad Bin Bashar Kalau Gundar Siapa Ada Tahu Insya Apa Loh Enggak Apa Saya Soal Hah Muhammad Bin Jafar Muhammad Bin Jafar Itu Lakapnya Gundar Kalau Muhammad Bin Bashar Itu Lakapnya Bundar Wa Kilahum Atiqah Ayuh Ma Asfad Fi Shu'bah Lebih Berat Lagi Pertanyaannya Ini Mana Sahil Ada Sahil Muhammad Bin Jafar Wa Muhammad Bin Bashar Mana Dari Dua Orang Ini Yang Paling Kuat Dalam Mariwayat Dari Shu'bah Muhammad Bin Jafar Muhammad Bin Jafar Orang Yang Paling Kuat Dalam Mariwayat Dari Shu'bah Masya Allah Kala Haddathana Yahya Bin Sa'id Man Hadha Man Ini Al-Hasan Al-Katan Taunya Al-Katan Hah Dikanakan Dia Menerilkan Dari Shu'bah Wa Iban Tabakatnya Nazilah Tingkatan Apa namanya Dianya Agak Kebawah Kalau Yahya Bin Sa'id Al-Nasari Itu Lebih Tinggi Mendekati Para Tafi'in Nah Dari sini Yahya Bin Sa'id Hual Qat'an Imam Min Imad Al-Jarhi Wa Ta'adil Salah Imam Dari Imam Carah Wa Ta'adil Kurunya Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Kala Haddathana Shu'bah Shu'bah Ibn Al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amir Al-Mu'minin Al-Hajjid Kala Haddathani Abu Abu Tayyah Siapa Abu Tayyah ini Ya Allah Siapa Abu Tayyah ini Apa Banyahu Hadd Hadd Yazid Ibn Humayyid Abu Tayyah Abu Tayyah Al-Hajjid Kala Yazid Ibn Humayyid Itu Abu Midjlas Abu Tayyah Siapa Sama-sama Di kepala Saya ini Saya mau tahu Ada yang Mau bikin Pencerahan Apa ya Salah Hah Masuk Ya bener Yakin Kalau Bermijlas Siapa Hah Bener Abu Tayyah Lihat 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 Ya kalah Alhamdulillah Sanya sama-sama Di kepala Saya Kalau Nasr bin Imran Duba'i Siapa Nasr bin Imran Ad-Duba'i Apuman dia Hah Saya kuatir ini orangnya Wallahu'ala Yondor An Anasin Dari Anasin Malik Radiyallahu talanhu Khadimi Rasulullah S.A.W Yang membantu Rasulullah S.A.W Ashrasinin Selama 10 tahun Kuniahnya Abu Hamzah Anil Nabi S.A.W Dari Nabi S.A.W Bila bersabda Yassiru Wala Tu'assiru Yassiru Yang diberi kemudahan Wala Tu'assiru Kalian jangan Mempersulit Dan beri kabar gembira Wala Tunafiru Dan jangan Membikin Orang lari Sayyid Hadis ini Khanafitina Azzaikum Allah Dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Dalam kitab Al-Ilim Dalam kitab Masalah Ilmu Untuk menunjukkan Menunjukkan kepada kita Supaya Memberikan Memberikan Teisir Kemudahan Kemudahan Wal-Bisyarah Berita gembira Berita gembira Kepada Al-Mubaddi'in Orang-Ilim Orang-orang yang baru Belajar Ilmu Agama Paham ya Mereka dikasih Kemudahan-kemudahan Dikasih Semangat Dipacu Semangatnya Dikasih Motivasi Spirit Supaya Mereka Semangat Belajarnya Mencintai ilmu Sebab Kalau Di awal Permulaan Mereka Mencari ilmu Sudah dikasih Taksir Taksir Tau taksir ya Dipesulit Merekanya Atau At-Tanfir Dikasih Tansir Dikin lari Dikasih Nazarah Peringatan-peringatan Yang keras Kepada mereka Maka itu Tujibun Nufrah Akan membuat Taratullah Bul'ilm Taditul'ari Dari ilmu Agama ini Mahfum? Demikian Yang dijelaskan Sama Al-Hafidh Ibn Hajar Rasulullah Rahimahullah Ta'ala Dalam syarahnya Hadis ini pula Iqanafitina Azzaikumullah Juga dipakai Jalil Alapara ulama Untuk Ta'lif Ta'lif Al-Qulub Melunakan Hati Orang-orang Yang baru Masuk Islam Tama'am Ta'lif Al-Qulub Dilunakan Hatinya Ketika dia Baru Awal-awal Masuk Islam Dan tidak Mengekang Dia Tama'am Yassiru Wala Tu'assiru Wabashiru Wala Tunafiru Hadis ini pula Iqanafitina Azzaikumullah Juga Juga dijadikan Dalil Alapara ulama Bahwasannya Al-ilm Itu Dengan Tadrij Penyampaian Ilmu itu Dengan cara Tadrij Tahapan-tahapan Bertahap Tidak langsung Disampaikan Gelondongan Tetapi Melalui Tahapan-tahapan Dalam belajar Sehingga Para pemula Di dalam Mempelajari Ilmu agama Itu Menemukan Kemudahan-kemudahan Di awal Merasa mudah Terus Naik Terus Naik Terus Naik Sehingga Semakin dia Masuk dalam ilmu Semakin Mapan Semakin Mumpuni Semakin Semangat Semakin Cinta Termasuk Adab Mencari Ilmu agama Itu Harus Dengan Bertahap Jangan Langsung Naik Tangga Tangga Pertama Belum Bisa Maunya Langsung Naik Tangga 20 Jatuh Kau Nanti Sehingga Bertahap Maka Ilmu Pertama Yang harus Dipelajari Alatul Labul Ilm Sebagai Tahapan-tahapan Awal Disamping Al-Quranul Garim Menghafalkan Al-Quranul Garim Tahapan-tahapan Awal Ialah Ulumul Al-A'la Ilmu Alat Dan Ilmu Alat Yang paling Manfaat Dan Merupakan Miftah Al-Ulum Merupakan Kunci Dari Ilmu Ilmu Yang lainnya Ialah Ulumul Arab Ilmu Basah Arab Wa Ulumul Arab Sementara Ilmu Ilmu Basah Arab Banyak Jumlahnya Yang paling Manfaat Ialah Ilmu Nahu Wa Ilmu Saraf Ilmu Nahu Dan Ilmu Saraf Al-Quran Merupakan Kunci Dari Ilmu Ilmu Yang ada Sehingga Para Pemula Khususnya Khususnya Yang Non Arab Yang Lesanya Lesan Ajam Itu Sangat Ditekankan Sekali Untuk Belajar Bahasa Arab Namun Sebab Ulumuddin Ilmu Magamaini Itu Semuanya Dengan Bahasa Arab Al-Quranul Garim Bilisanin Arabin Mubin Dengan Bahasa Arab Yang Jelas Demikian Bila Kutubu Tafasir Kutubu Tafsir Yang Diterus Dari Ulama Kita Juga Dengan Bahasa Arab Kutubu Sunnah Buku Sunnah Juga Dengan Bahasa Arab Wah Kutubu Syuruh Kitab Masalah Syarah 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 Juga Dengan Bahasa Arab Semua Karya Para Ulama Tentang Ulumuddin Dengan Bahasa Arab Bisa Belajar Ilmu Agama Dengan Baik Dengan Mapan Dengan Bagus Kalau Tidak Bisa Bahasa Arab Paham Ya Sehingga Tahapan Awal Belajar Bahasa Arab Belajar Nahunya Belajar Saraf Dan Ingat Ini Bukan Gaya Belajar Bahasa Arab Itu Bukan Tujuan Inti Bukan Final Dalam Belajar Ini Wasilah Berantara Untuk Menuju Ilmu Yang Berikutnya Setelah Kamu Memahami Bahasa Arab Maka Sangat Ditekankan Sekali Kana Fitina Azzaikum Allah Terlebih dahulu Untuk Mempelajari Ulumul Akidah Ilmu Akidah Baik Yang Bersifat At-Tauhid Al-Uluhiyah Perkenaan Masalah Abudiyah Masalah Tauhid Masalah Syirik Atau Yang berkaitan Dengan Usul Usul Din Usul Iman Prinsip Prinsip Keimanan Iman Kepada Allah Kepada Malaikatnya Dengan Rincian Rinciannya Yang Dimasukkan Dalam Kutub Al-Qa'id Buku Buku Akidah Sehingga Dia memiliki Filter Memiliki Saringan Dan Bagus Dasar Pijakannya Bagus Dasar Prinsipnya Sehingga Tidak Dikawatirkan Akan Menyimpang Ketika Memasuki Ilmu-ilmu Yang lainnya Yang Kebanyakannya Telah Dimasuki Oleh Ilmu Dari Luar Islam Setelah itu Kemudian Dia beranjak Belajar Ilmu-ilmu Yang lainnya Dia Belajar Ilmu Mustalah Al-Hadith Dia Belajar Ilmu Qa'id Al-Fikh Ka'idah Al-Fikh Dia Belajar Ilmu Usul Al-Fikh Yang Maksud Tiga Ilmu Ini Ilmu Nahu Ilmu Mustalah Ilmu Ka'idah Fikh Itu Merdakan Ulum Al-Ijtihad Ilmu Ilmu Yang Bisa Membawa Pelakunya Sampai Tingkatan Mujtahid Nanti Sekarang Dipelajari Itu Semuanya Ulum Al-A'lah Diselesaikan Semuanya Dalam Keadaan Akhidahnya Mantap Tidak Begini Tama Baru Kemudian Setelah itu Masuk Dalam Apa namanya Ilmu-ilmu Ahdum Syariah Secara Mendalam Wa Gada Dengan Tahapan Tahapan Pada Masing-masing Ilmunya Sehingga Semakin Mapan Semakin Mantap Keilmuannya Dalam Bidang Bahasa Arab Unto Nahu Yang Paling Dasar Jurumiyah Ini Stil-stilahnya Para Ulama Jurumiyah Setelah Jurumiyah Naik Kemutamimah Setelah Mutamimah Naik Ke Kotrun Naja Jangan Syaraya Lebih Bagus Baru Kemudian Setelah Naik Al-Fih Ibn Malik Amam Wa Agal Untuk Saraf Itu bisa Dipilihkan Buku-buku Saraf Yang Mendasar Yang Dipakai Al-Bara Ulama Muhammad Al-Wahab Al-Najjid Al-Tamimi Rahimah Allah Ta'ala Dimulai Dengan Al-Qawaih Al-Arba Kemudian Naik Laki Menjadi Al-Usul Sarazah Kemudian Naik Laki Kitab Tauhid Matan Kemudian Naik Laki Kasih Syubuhat Tauhid Kemudian Masuk Dalam Fatah Al-Majid Mantap InsyaAllah Tentang Masalah Al-Qa'id Buku-buku Akidah Marhala Yang Pertama Al-Aqidah Al-Wasutiyah Matan Supaya orang Faham Secara global Kemudian Setelah itu Dibaca Syarahnya Nah Syarah yang Bagus Gak terlalu panjang Gak terlalu pendek Ialah syarahnya Muhammad Al-Qawaih Rahimah Allah Ta'ala Alham Halah Kemudian Naik lagi Setelah Al-Wasutiyah Naik ke Tahawiyah Dengan syarahnya Naik lagi Ke Ad-Tatmuryah Selain itu Kemudian Kamu membaca Semua Kudubul Al-Qidah Yang ditelesaikan Para ulama dengan Sanat-sanatnya Kudul Muntah Al-Qidah Lebih Sebelum mempelajari Secara luas Marhala Akhidah Masalah Al-Qidah Dipelajari Terlebih dahulu Secara khusus Kitab Yang membahas Tentang Al-Asma'ul Sifat Dan kitab yang paling bagus Ada kitabnya Al-Qidah Al-Qidah Al-Muthla Termas Fee Asma'il Husna Wasifat Al-Uliya Ada Al-Qidah Naam Ad-Aqbali Ad-Aqbali Seselah Dalam Kata Al-Mustalah Faiquniyah Manzumah Faiquniyah Kemudian Iktisar Ulumul Hadif Kemudian Naik Kibata Kitabnya Al-Hafid Al-Nuzhah Kemudian Setelah itu Pembahasan Tentang Al-Jahwa Ta'zil Setelah itu Terserah Anda Mau nyemplung Gubuk-gubuk Masalah yang Gede-gede Tafabal Masyukur Amam Kuaizul Fiqh Manzumah Tersa'adi Manzumahnya Sheikh Terman Sa'adi Dengan Saranya Beliau sendiri Amam Baru Kemudian Naik Kepada Al-Quaizul Jami Ah Bukan Mabumah Nasr Juga Karya beliau sendiri Rahimahullahu Ta'ala Atau Yaksi Kalau yang Ajar Biner Yaksi Kalau Di Wocotok Mayaksi Kalau yang Ajar Bagus Yaksi Insyaallah Kemudian Silahkan Anda Serjun Payung Menuju Ke buku-buku Kuwait Yang lainnya Kayak Kuwait Menurut Abelhanbali Al-Syona Zer Suyuti Dan juga Yang lainnya Dalam Pak Usul Di Masih Yang Namanya Iqtizal Dan yang Lain-lainnya Maka Saya Bilang Harus Pake Harus Didaului Dengan Apa Namanya Sil-silah Akhidah Dan Tawahid Supaya Jangan Sampai Keblingir Kalau Masuk Dalam Masuk Dalam Mudakirah Usul Fikli Shantiti Dengan Hagar Tertib Sehingga Tidak Capek-capek Nyari Buku-buku Lain Untuk Durus Gampang Bukunya Diajarkan Yang ini Buku yang Lainnya Untuk Bahan Bacaan Sebagai Wacana Untuk Tambahan Keterangan Masalah Masalah Bisa Ngambil Dari Um Dari Um Dari Tisyarah Atau Menggunakan Kitabnya Al-Shawqani Rahimahullahu Ta'ala Al-Darari Al-Mubiyyah Tisyarah Salah Ini Sil-silah Yang dipakai Al-Fara Ulama kita Sangat Bagus Ini Untuk Tahapan Tahapan Awal Setelah Mereka Semuanya Memahami Ilmu Tadi Ini Dengan Bagus Dengan Tahapan Tahap Tanya Jadi Insyaallah Setelah Itu Suruh Nyeplung Sendiri Silahkan Masuk Kelautan Ilmu Yang penting Sudah Diajari Bagaimana Berenang Pindah Renangnya Nyeplung Ke Laut Kamu Ambil Sebanyak Banyaknya Ilmu Yang Kamu Kehendaki Insyaallah Selamat Dari Penyimpangan Penyimpangan Dalam Belajar Semuanya Harus Ditimping Seorang Yang Mumpuni Dalam Bapaknya Masing-masing Sohbat Ustadz Harus Ditemen Ustadz Sehingga Jangan Pakai Buku Bahaya Itu Namanya Belajar Ilmu Itu Dengan Tahapan Tahap Jangan Tenggoyoy Ilmu Itu Harus Lama Belajar Ilmu Itu Baru Bisa Apa Namanya Jurumiyah Hatam Jurumiyah Mintanya Wah Ini Harus Langsung Belajar Tahawiyah Langsung Syarat Tahawiyah Belajari Sama dia Dia Mendelik Matanya Eh Salamu Dewi Salah sendiri Belum Belum Belajar Ke arah sana Ke arah sana Sebenarnya Pagi Tahapan-tahapan Sehingga Dari sini Menunjukkan Pada kita Bahwa Itu Membutuhkan Tulu Zamani Waktu yang Lama Tidak Cukup Setahun Dua Tahun Tapi Waktu yang Sangat Lama Sampai Mati Nah Masya Allah Hadis ini Pula Dijadikan Dalilah Para Ulama Juga Dalam Bab Da'wah Dalam Bab Da'wah Taman Juga Demikian Beri Kemudahan Kemudahan Kepada Mada'oh Kalian Dan Jangan Membuat Mereka Sulit Dan Beri Mereka Kabar Gembira Dan Jangan Bikin Mereka Lari Sehingga Hadis ini Merupakan Aslun Merupakan Dasar Pijakan Dalam Hikmah Da'wah Dalam Hikmah Dalam Da'wah Sehingga Serampangan Dan juga Belum diingat Hikmah Dalam Da'wah Itu bukan Kemudian Mengikuti Arusnya Masyarakat Bukan Kemudian Kita Mengikuti Mereka Dari Belakang Masyarakatnya Murudan Ikut Murudan Masyarakatnya Apa namanya Zibaan Ikut Zibaan Masyarakatnya Tahlilan Ikut Tahlilan Masyarakat Bikin Indah Bukan Begitu Yang dimaksud Tetapi Hikmah Da'wah Disini Ialah Mencuntuh Bagaimana Rasulullah S.A.W. Dalam Berda'wah Mahfum Memiliki Sikap Yang tegas Sikap Yang keras Pada Waktu Yang tepat Dan Memiliki Sikap Yang lama Lembut Lunak Di Waktu Yang tepat Pula Sehingga Tidak Bisa Karena Bikin Dalam Keraja Allah Itu Kenceng Terus Sang Terus Ya Pecah Masyarakat Ambrol Semburat KB Melayu Dwi Dwi Kalau Lin Terus Luyo Terus Begitu Gak Jadi Masyarakat Gak Jadi Masyarakatnya Tidak Tidak Didegarkan Disitu Yang namanya Al-Amur Bil-Maruf Saking Luyonya Dibiarkan Masyarakatnya Mau Bidah Bidah Mau Maksiat Mau Riba Riba Mau Zina Zina Luka Luka Tidak Tidak Leput 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 Saking Luyo Tidak Demikian Tetapi Ada Waktunya Bersikap Keras Dalam Tentegas Lugas Ada Waktunya Pula Kita Bersikap Lama Lumput Lunak Kepada Masyarakat Masing-masing Dengan Ketentuannya Ini Dicentukan Rasulullah S.A.W. S.A.W. Hanya Contohnya Ketika Ada Seorang Arabi Seorang Arab Gunung Jateng ke Masjid Siapa Ini Akhwan Zul Zul Khoai Sirah An Najdia Ba Al Yamani Al Yamani Tamam Masuk Masjid Salat Nabi Salat Doa Allahum Marhamni Wa Muhammad Ha Allahum Marhamni Wa Muhammad Wa 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 Ham Apa Namanya Wa 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 Lupa Saya Terus Hanya Ya Allah Rahmatilah Aku Dan Muhammad Sajah Dan Jangan Rahmati Yang Lain Nah Saya Seperti Itu Saking Paduinya Kemudian Setelah Itu Tahu Tahu Dia Mancur Hah Datang Di Posjid Masjid Pipis Dia Mancur Di Posjid Masjid Ketika Itu Para Sahabah Radiyallahu Radiyallahu Nama Cuma'in Langsung Persikap Dengan Frontal Dengan Tegas Mereka Mengatakan Mah 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 Weh Gak Boleh Tahan Tahan Jangan Kenir Itu Maka Dahan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tahan Sampai Selesai Pipisnya Beres Tuntas Leguh Mereka Pemerintahkan Sebagian Sahabatnya Untuk Ambil Air Kemudian Dikuyur Di Atas Penjeng Tadi Kemudian Belum Mengatakan Setelah Itu Kalian Itu Wahai Para Sahabatku Dihutus Untuk Memudahkan Orang Bukan Untuk Mempersulit Orang Ini Tentunya Sekarang Paham Ya Bersih Malam Lembut Pada Waktunya Dikanakan Al-Arabi Hada Orang Yang Cahil Dan Mengerti Makan Lembut Am Wakala Demikian Pula Kisahnya Seorang Pemuda Tadi Seorang Pemuda Datang Bata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wala Minta Izin Dispensasi Khusus Untuk Berjina Bayang Mengatakan Ya Rasulullah Izan Lifi Zina Wahai Rasulullah Izin Saya Berjina Untuk Melacur Kira-kira Kalau ada orang Begitu Datang ke Halako Kita Rasulullah Minta Izin Untuk Berjina Kira-kira Ya Apa Sekarang Langsung Kekir Dunia Apa Kamu Ini Laki-laki Apa Kamu Ini Masa Muda Minta Zina Tidak Ngerti Zina Haram Perkara Akhir Tapi Rasulullah S.A.W. Tidak Demikian Belum Melihat Pemuda Ini Syahwat Yang Tinggi Membuat Otak Dia Tertutup Untuk Berfikir Tuduh Dia Maka Suruh Mendekat Sini Sini Padahal Sahabatnya Sudah Ngamu Ngamu Sini Diajari Rasulullah Bagaimana Ngerinya Bagaimana Kotornya Yang Zina Dia Mengatakan Kepada Pemuda Tadi Wahai Sang Pemuda Apa Kamu Menginginkan Menyukai Zina Tadi Terjadi Pada Ibumu Nih Nih Loh Iya Oh Lala Gak Mau Gak Mau Ibu Saya Zina Sama Orang Mulai Terpuka Otak Nih Lagi Atau Hib Puhu Lip Natik Apa Kamu Menginginkannya Untuk Putrimu Putri Kamu Zina Ini Manes Oh Lala Gak Mau Atau Hib Puhu Li Ohtik Apa Kamu Menginginkannya Untuk Saudari Kamu Tambah Mendelik Lagi Terus Wah Sehingga Dengan Sekian Penyebutan Tadi Langsung Dia Memahami Zina Berkara Yang sangat Kotor Yang sangat Kecil Kemudian Beliau Menepuk Dadahnya Sambil Mengatakan Allahumma Khirlahu Wasab Bid Kalbah Ya Allah Amun Lagiya Dan Tekukanlah Hakinya Apa Itu Namanya Hikmah Da'wah Dilihat Bagaimana Madahunya Masing-masing Begitu Datang Seorang Lagi Seorang Lagi Datang Bada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Alayhi Wasallam Ketika Beliau Sedang Membagikan Hatah Hunain Ghalimah Hunain Datang Bada Rasulullah Sallallahu Ya Muhammad Iqdil Fah Inna Kalah Ta'adil Ya Muhammad Yang Adil Kamu Ka'adil Inna Inna Hadih Tismatun La Yuradu Biha Wajhullah Ini Pembakian Yang Tidak Diniatkan Untuk Wajhullah Tidak Ikhlaskan Membagi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Membagikan Harta Hunain Kepada Sanadid Kuraish Tokoh Tokohnya Kuraish Masing-masing Dikasih Seratus Ekor Ontah Kayam Dada Ontah Marah Rasulullah Sallallahu Marah Beliau Hah Itu Sudah Kaitannya Intihak Urmatillah Berkaitan Dengan Menginjak Kehormatan Allah Dan juga Rasulnya Sallallahu Sallam Tidak 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 Siapa Yang bisa Atil Kalau Aku Tidak Bisa Atil Marah Pergi Orang Pergi Langsung Tidak Orang Beliau Mengatakan Para Sahabatnya Saya Kherujum Yom Bi' Ihad Kaumun Tahkiruna Salatakum Bissalatihim Wasiyamakum Bissiyamihim Yakraun Al-Quran La Yujawizu Taraqihim Yamruquna Minad Dinikama Yamruqu Sahmu Minar Ramiyah Nah Makan keluar Dari Sulbinya Orang Ini Satu Kaum Dimana Kalian Merasa Remeh Meremehkan Suratnya Kalian Bila Dibandingkan Dengan Masyarakatnya Mereka Puasanya Kalian Bila Dibandingkan Dengan Puasanya Mereka Mereka Menjala Quran Namun Tidak Sampai Kerongkongannya Mereka Melesat Dari Agama Ini Sebagaimana Melesatnya Anak Panah Dari Buruannya Keras Beliau Sikatnya Sebab Pada Porsinya Pada Saatnya Pada Waktu Yang Tepat Itu Yang Namanya Hikmat Hikmat Dalam Da'wah Siddhat Fimodih Ha War Rikkun Walin Fimodih Hima Keras Pada Waktunya Dan Lema Leput Pada Waktunya Laki Yang Lain Hada Makna Rasulullah S.A.W Yassiru Wala Tuh Asiru Wabashiru Wala Tunafiru Sesuai Dengan Apa Yang Dicentukan Rasulullah S.A.W Wallah Musta'an Naktafi Lahuna Dan InsyaAllah Yuhfat Hadil Hadith Dan Terus Kepada Bapak Yang Berikutnya Assalamuala Wabihamdika Ashiru Alla Ilahi Lainta Astaghfirullah Wabihamdika